Halo teman VIA Nah, selamat datang di podcast teman VIA Tempat curhatan mahasiswa VIA UI Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih Tentang VIA UI Terus juga sekarang Aku kedatangan teman aku Yaitu Sartika Marani dari Ilmuwan Minister Negara Dan perkenalkan, aku sendiri merupakan mahasiswa Ilmuwan Ministernya Yaga Yaitu Osman Morida, jadi biasa dipanggil Ridho Nah, kita kenalan dulu kali ya sama Sartika Boleh nih, kenalan dulu dong, Sar Oke dulu Oke, halo semuanya Nama aku Sartika Marani Dari Ilmuwan Ministerasi Negara Angkatan 2022 Biasanya aku panggil Sartika Nah, oke halo Sartika Nah, kita nih bakal banyak banget ngobrol tentang VIA UI Dan topik-topiknya itu menarik banget nih, Sar Karena kayak banyak banget kan yang bertanya-tanya tentang VIA UI Terus kita bakal ngobrol banyak tentang VIA UI Gimana cara masuk VIA UI Terus VIA UI itu tuh apa gitu Nah, jadi kita bakal ngobrol nih dari menurut kamu nih VIA UI itu apa sih Dan selama kamu belajar di sini tuh tentang apa aja gitu, Sar Oke, jadi aku mau agak cerita sedikit kali ya Jadi tuh awal aku tahu VIA itu dari pertama kali pas aku SMA Aku riset-riset tentang jurusan-jurusan Nah, FYI-nya tuh aku dari SD sebenarnya emang udah mau masuk Universitas Indonesia Terus juga kebetulan banget aku tuh emang linjur Jadi dari Scientech ke SOSHUM Terus aku cari-cari tuh ada jurusan yang namanya Ilmu Administrasi Negara Karena emang basicnya aku pengen nanti kerjanya di sektor pemerintah kayak gitu Terus aku nemulah itu namanya VIA UI VIA UI itu Fakultasi Ilmu Administrasi Nah, pas pada saat itu orang kan perspektifnya kalau ngomongin soal administrasi itu tentang surat-menyurat ya Atau enggak tata usaha Tapi sebenarnya kalau kita cari tahu lebih dalam lagi Administrasi itu lebih dari itu, lebih luas Dan di jurusan aku itu, aku jurusan Ilmu Administrasi Negara Kita belajar tentang tata kelola Tata kelola pemerintahan Terus juga governancy Terus kita juga pelajarin bagaimana cara mengelola suatu negara gitu Atau enggak di sektor pemerintahan, di sektor publik gitu Jadi perspektif aku pas ngeliat ada jurusan Ilmu Administrasi Negara tuh menarik banget gitu Makanya aku mau masuk ke VIA UI gitu, Ilmu Administrasi Negara Bener banget sih tadi kamu tentang ya Sempet nyinggung juga tadi VIA UI kayak bakal belajar tentang surat-menyurat gitu kan, arsip menari Tapi kayak selama aku belajar di sini juga enggak pernah tuh kayak aku nyari surat lah Terus kayak narsipin gitu Jadi kayak pas perspektif orang di luar sana tuh tentang VIA UI tuh selalu berserasi Karena selama belajar di niaga Apa nih, niaga ketemu negara Aku enggak pernah tuh ngurusin surat Terus kayak arsip-arsip Terus kayak administrasi yang kayak perspektif orang di luar-duar sana Karena selama ini tuh aku kayak belajar tentang tata kelola gitu kan Terus juga belajar tentang gimana sih cara perusahaan itu berjalan gitu kan Dan juga bagaimana mengelola manusia, mengelola perusahaan gitu kan Jadi kayak sebenarnya VIA UI tuh belajar tentang tata kelola Terus kayak kebijakan, inovasi gitu kan Jadi kayak lebih luas daripada surat-menyurat doang gitu Iya bener banget Jadi kayak perspektif orang yang tentang begitu tuh harus diubah sih Iya bener-bener Jadi aku jadi Facebook deh kayak pas mau masuk ke VIA UI gitu Karena kan tadi aku, kamu sempat, apa namanya, nginggung gitu kan Iya Kamu sempat linjur gitu Boleh ceritakan sih, kamu gimana gitu perjuangan buat masuk VIA UI tak? Oke, menurut aku perjuangan buat masuk VIA UI Apalagi kayak masuk VIA, terus di UI Jurusan yang aku mau itu lumayan berat banget ya Karena aku tuh yang pertama tadi linjur Kedua, aku tuh bukan ikut di satu jalur Jadi aku ada, punya strategi pas masuk, mau masuk UI Terus mau masuk VIA UI, mau administrasi negara Yaitu aku ikut SNMPTN, UTBK Kalau di jaman kita namanya UTBK ya dok? Bener Terus aku ikut simak UI Nah kebetulan aku lolosnya di jalur simak nih Jalur terakhir, ibaratnya kayak ini tuh udah penentuan banget Iya betul Terus di samping daripada itu Pada saat itu tuh aku masih menjabat sebagai ketua organisasi pas di SMA Jadi harus manage waktu Terus juga pas tahun kita tuh di angkatan dua-dua ya dok Itu masih ada ujian nasional berbasis komputer ya Untuk ujian sekolah Jadi karena aku linjur Jadi aku harus belajar untuk ujian sekolah Yaitu Scientech Terus aku juga harus bimbel Terus persiapin untuk UTBK dan SIMAK Menurut aku itu perjuangan yang berat banget Berat banget Karena setiap orang yang lagi perjuangan UI Juga pasti ngerasain kayak Emang berat banget Usahanya harus bener-bener belajar Berdoa Siang malem nangis Iya gak sih dok? Bener kayak Kayak sampai berdoa Terus setiap minggu tuh ke UI Kayak berdoa Selawatan gitu Itu sakral banget gak sih dok? Kayak kita tuh harus berdoa disana gitu Kayak berharap bisa masuk UI Setiap ada FYP lewat gitu Nangis beneran kayak ngeliat Dilaikin gitu Jadi perjuangan pas masuk UI itu menurut aku Itu masa-masa terberat yang kayak Istilahnya tuh Itu bagus untuk dikenang Tapi tidak untuk diulang kayak Tapi alhamdulillahnya masuk Masuk di SIMAK UI gitu Nah kalau kamu gimana nih dok? Kalau aku jadi flashback juga sih Karena aku merupakan gap year angkatan 2021 Dan pas DPR itu Aku tadinya Scientech juga Aku linjur juga Nah jadi kayak Aku udah persiapkan masuk patent itu dari tahun 2020 Waktu pandeminya lagi gila-gilanya gitu kan Nah terus dari Agustus 2020 Terus aku juga persiapin buat UTBK 2021 Waktu itu Dan aku masih Scientech Itu juga udah belajar siang malem Less bolak-balik gitu kan bimbel Dan aku waktu tahun 2022 Yang sebenarnya angkatan aku pertama Buat ikut UTBK Itu aku ditolak sembilan kali gitu Jadi gak ada PTN yang nerima aku Dan karena mungkin kayak jurusan yang aku kekel banget sih Karena waktu itu aku pengen jurusan ilmu komputer Atau sistem informasi Dan juga pas waktu itu Aku kayak hopeless banget kayak Ini kok semua PTN gak ada yang nerima aku sih gitu kan Kayak udah abis berjuta-juta juga kan Buat biaya pendaftaran doang gitu Buat bulu long Buat biaya kuliahnya Terus juga kayak Aku evaluasi lah Dari GPR aku Ini selama ini aku belajar nih Beneran belajar gak sih Apakah aku gak sesuai passion Atau gak sesuai minat gitu Terus aku Ya seeng-seeng tes kepribadian Tes jurusan yang diadain banyak Aplikasi gitu Terus aku lihat nih Kebanyakan dari hasil tesku itu Bidang bisnis atau manajemen gitu Terus ternyata aku sadar gitu Realize Ternyata aku gak cocok nih Desain tech aku gak bisa Ikut matematika, fisika gitu kan Kimia gitu Aku gak cocok gitu kan Terus aku belajar Oh ternyata Aku cocoknya di sosum nih Gak belajar matematika, fisika, kimia Tapi aku lebih cocok belajar Ekonomi, sosiologi gitu-gitu kan Ternyata yaudah Aku putusin linjur Dan aku belajar dari nol banget Pas GPR Dan itu start belajarnya itu Dari September 2022 gitu Dan itu susah banget sih Karena kayak agak struggle Dan aku tuh emang banyak nangisnya sih jujur Karena ngeliat temen-temen yang udah kuliah Temen yang udah kuliah Terus kayak aku masih berkutat dengan materi UTBK gitu kan Terus aku nyari-nyari juga nih Pas aku belajar Itu aku kan bidang yang aku minatkan Manajemen dan bisnis Terus aku lihat Ada dua jurusan yang manajemen atau gak Administrasi bisnis Terus aku pas cari tahu lagi Ternyata aku lebih cocok ke administrasi bisnis gitu kan Nah sejujurnya tadinya aku belum tahu nih Ada jurusan administrasi bisnis di UI Ternyata pas aku cari tahu lebih dalang Ada administrasi niaga di UI Ternyata di UI itu namanya administrasi niaga Bukan administrasi bisnis Tapi mata kuliah itu sama Kayak ada tentang perusahaan Terus juga ada tentang Cara membuat bisnis lah Cara melihat perusahaan Kayak gitu-gitu Dan aku minat banget gitu Terus pas aku lihat Oh ternyata administrasi niaga Keren juga ya gitu kan Bagus banget nih Kayaknya aku udah mantep buat lolos disini Dan juga pengen belajar disini gitu Dan turns out ternyata aku Bisa lolos di Di 2022 gitu Percamaan aku keduanya Dengan one shot gitu istilahnya Keren-keren Alhamdulillah Tapi emang Kalau misalnya di cerita yang gini Kesannya kayak Kesannya kayak Gampang gitu Padahal pas lagi ngerasain tuh Bener-bener struggling banget Kalian harus ngerasain sih Misalnya seberapa struggle Mungkin emang Lagi masa-masanya sih Kak Kulit juga Adik kelas-adik kelas aku juga banyak Yang masih persiapan Pas Januari ini Kan caranya UTBK dikit lagi ya Dan aku juga selama kuliah disini Enak banget sih Dan Pembelajaran yang aku dapetin juga Insightful banget Kalau di negara tuh Mata kuliahnya apa aja sih Nah kalau di negara nih Kita belajar Tadi yang udah aku sebutin Yaitu tata kelola pemerintah Terus juga Kita selain tata kelola pemerintah Kita juga belajar Membuat kebijakan Jadi nanti Ada Pembuatan kebijakan Terus Nanti kita juga ada simulasi Pembuatan kebijakannya Nanti di semester 3 Kebetulan aku Udah semester 4 Kemarin baru aja Nelesain hal itu Terus Disana juga Selain Kita belajar Di kelas nih Via juga Memfasilitasi Buat Mahasiswanya tuh Belajar di luar Yaitu ada Institutional Visit Namanya Nah kalau kamu kan Di Niaga tuh adanya Company Visit ya Kalau gak salah ya Kemarin tuh baru aja Kita dari Lembaga Administrasi Negara Nah kita disitu Belajar Banyak nih Gimana Biar tau nih Biar tau Nanti Pas kita Setelah keluar dari Ilmu Administrasi Negara Lulus dari Administrasi Negara Nanti Kerjanya tuh Dimana aja sih Terus juga Institusi apa aja sih Yang bisa kita datengin Atau kita Apply gitu Nah Di Administrasi Negara itu Yang aku inget banget Itu ada Pembelajaran Selain Tata Kelola Itu juga Kita belajar Governancy Sektor Publik Namanya Bigov Itu Birokrasi Dan Governancy Publik Dan juga Kita juga ada Belajar tentang Perilaku-perilaku SDM nya nih Jadi bukan cuman Kita tau Cara mengelolanya aja Tapi kita juga Harus tau nih Bagaimana Perilaku-perilaku Yang ada di dalam Sektor publik tersebut Jadi Istilahnya tuh Lebih luas Daripada Daripada Jurusan lain Karena Administrasi ini tuh Lebih ke Tata Kelola Pembuatan Kebijakan Terus juga kita Cara building Untuk Mempererat Di dalam Organisasi tersebut Atau Di institusi Di institusi Maksudnya gitu Kayak gitu Kalau misalkan Di Niaga Itu kayak gimana ya Kalau di Niaga Kan kamu Tadi bilangnya Ke lembaga negara Institusi Nah Kalau di Niaga ini Lebih ke Startup Terus juga Kompanisi Jadi emang Menarik banget Tadi kan kamu Sempet Singgung Jangan Company Visit Jadi emang Lulusan Niaga Itu emang Banyak yang Kerja di Big Ford Terus juga Startup Terus juga Ada di Company Dan BUMN Jadi Emang Banyak banget Jadi Kemarin tuh Aku udah Sering banget Ke company Company Kayak Tokopedia Dan Terus juga Ada Traveloka Gitu-gitu Company yang Keren-keren banget Yang Gede-gede banget Dan aku Kunjungin Di Fasilitas Difasilitas Sama Fakultas Gitu Dan Disitu Kita lihat Langsung Orang-orang Kerjanya Gimana Terus juga Kayak Lagi Peak Season Atau Lagi Sibuk-sibuk Mengurus Perusahaan Gitu Terus Untuk Mata kuliah Yang aku Memorable Itu tuh Ada namanya Statistika Bisnis Sama Akuntansi Dan Itu juga Kayaknya Matku Menyeramkan Karena Cukup Suggling Juga Di Matku Akuntansi Dan Juga Ada Manajemen Keuangan Jadi Disitu Kita Ngitung Present Value Terus Kita Melihat Statistika Bisnis Stabil Binomial Terus Akuntansi Kita Ada Akuntansi Satu Akuntansi Dua Yang Dimana Semua Matku Di semester Satu Di semester Dua Full Hitung-hitungan Gitu Dan Itu Bener-bener Struggle Anak-anak Niaga Yang Karena Strugglenya Itu Kita Malah Makin Bonding Insar Gitu Jadi Kayak Kita Bakal Cari Temen Untuk Belajar Bareng Terus Kita Juga Bakal Tukar-tukar Ilmu Gitu Kan Bita Mengajarin Gitu Karena Kita Hampir Gak Ada Gap Gitu Gak Si Sama Kat Bener Bener Jadi Kayak Dari Awal Kita Disambut Gitu Kan Dari Maba Sampai Sekarang Kita Gak Ada Gap Banget Dari Mahasiswanya Mungkin Kita Tetap Manggil Kait Hormat Ya Tapi Dalam Segi Perilaku Kita Bener Bener Gak Ada Perbedaan Karena Kita Kayak Temen Aja Gitu Terus Kat Artinya juga welcome banget buat kayak ngasih drive, terus juga minta menajarin, terus juga ngasih sumber-sumber website yang buat bikin paper lah, terus juga presentasi lah gitu kan. Apalagi di VIA ini tuh banyak banget kayak organisasi yang bisa bikin kita makin bonding gak sih? Startup yang makin banyak cari relohasi gitu. Iya, ada BEM, ada HIMA, ada DPM juga, dan UKF lainnya ya dong. Jadi kayak organisasinya banyak banget gitu, dan menurut kamu selama kuliah di VIA itu yang paling memorable apa sih? Kayak mungkin fasilitasnya kah, atau kayak ada kenangan sama temen kamu lagi barangnya? Oke, menurut aku tuh paling memorable banget ya. Kalau dari sisi akademik tuh kalau kita mau UTS atau UAS itu biasanya ada belajar bareng gitu. Belajar bareng, terus juga selain itu paling memorable banget pas ada acara Parade UI ya kalau gak soal. Oh iya, Parade UI sih itu seru banget. Nah, VIA itu bonding banget ya dong, karena ada supporternya, terus juga kita kayak latihan, nah itu seru banget sih. Dan acara VIA lainnya juga itu memorable banget. Dan aku juga banyak dikasih kesempatan untuk meningkatkan skill aku di VIA, karena VIA itu memfasilitasi bagi mahasiswanya yang ingin meningkatkan skillnya. Misalkan aku mau menjadi MC atau apa gitu. Nah, nanti itu dikasih kesempatan juga gitu. Jadi, lewat organisasi HIMA itu kalian bisa kayak coba-coba nih banyak opportunity, karena jujur di UI itu menyediain banyak opportunity sih. Kayak ikut organisasi, kayak kalian mau ikut kepanitiaan, terus kalian mau coba ng-MC gitu kan. Betul, betul. Dan itu tuh welcome banget, karena ini gak ada yang kayak harus batasnya, kalian harus kayak gini dulu baru bisa jadi ini. Itu gak ada, karena kita sama-sama belajar di sini gitu kan. Betul, betul. Terus, buat kalian nih yang misalnya mau masuk VIA gitu kan, kita bakal ada gedung baru gak sih? Iya, bener. Jadi, VIA itu punya gedung baru guys. Letaknya dimana, Do? Letaknya dekat menara air. Nah, nanti buat kalian nih, mahasiswa baru VIA UI di tahun ini, semoga ya, amin. Kalian kemungkinan pas masuk tuh udah bisa ngerasain gedung baru ya, Do? Apalagi gedung barunya juga besar sekali. Mungkin nanti kalau kalian kunjungan ke UI, bisa juga nih liat gedung kida baru ya. Iya, liat lewat gitu ya, Sar. Terus juga, kita banyak banget kayak opportunity yang ada tadi kan udah sempat kita singgung. Nah, buat kalian nih, tadi kan kita udah sempat singgung ya, kalau jalur masuk UI tuh kayak ada SMTN ya, kalau jaman kita ya. Kalau sekarang tuh SNBP, terus juga ada SIMA, gitu kan. Apalagi denger-dengar kualitas untuk masuk UI diperbesar ya, karena ada gedung baru gitu. Iya, bener-bener. Jadi kayak kalian, buat kalian yang masih ragu gitu kan buat ikut VIA, pokoknya nggak ada lagi alasan buat kayak, ragu nih administrasi kayaknya surat banget deh. Iya. Kayak ngapain sih, kayak kita jadi tata usaha gitu, nggak. Nggak sama sekali, malah itu jauh daripada yang orang-orang pikirin gitu, itu lebih luas dari itu. Dan nanti prospek kerjanya pun bagus banget ya, Do. Bener-bener. Jadi kayak, kalau dari cutting-cutting kita sih ya, untuk prospek kerja nih, nggak ada yang gimana-gimana, tapi karena udah terjamin juga gitu. Jadi, kalau di Niaga ya, mungkin kalian sneak peek sedikit gitu ya, untuk prospek kerja, itu ada yang namanya business development, terus juga ada yang namanya jadi consultant, terus juga ada nanti tuh, kalau di Niaga tuh ada yang jadi finance juga, kayak accounting, auditor gitu kan. Jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi kalau di Niaga itu, ada yang peminatannya itu ada entrepreneurship, marketing, terus juga ada HR, terus juga ada yang namanya finance gitu, Sarah. Jadi kayak, nanti kita mungkin di semester-semester 5 gitu kan, kita bakal milih nih, kita bakal peminatannya di mana gitu. Jadi kayak, dan juga magang-mangang cutting-cutting dan juga kerja cutting sales aku sendiri nih, itu kayak udah di komperi besar yang kayak aku tadi komperi visit, kayak banyak di Traveloka, Tokopedia, Gojek gitu kan, di Dana, dan juga di perusahaan-perusahaan komperi yang lainnya gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir, misalnya lulus dari administrasi Niaga atau administrasi negara, ada juga satu lagi administrasi fiskal. Iya betul. Itu kalian kerjanya nggak di bidang administrasi yang kayak surat-menyurat gitu gak? Betul. Kayak salah-salah banget gak sih, Sarah? Salah banget. Kalau di administrasi negara gimana nih prospek kerja ya, Sarah? Nah kalau di administrasi negara, namanya aja tuh udah negara kayak udah kelihatan lah ya, kita di sektor publik, sektor pemerintah, itu biasanya kalau untuk spesialisasinya bisa jadi analis kebiakan, terus juga konsultan kebiakan, kita juga bisa jadi researcher atau apapun yang kalian mau nanti, yang penting itu nanti di sektor publik. Nah di cutting-cut tuh ada yang di kementerian keuangan dan juga ada yang di kementerian PUPR. Sekarang tuh kalau nggak salah, banyak teman-temanku juga yang udah magang di kementerian-kementerian. Biasanya prospek kerja administrasi negara itu di sektor pemerintah biasanya, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk di sektor swasta. Justru ini tuh lebih luas daripada apa yang dilihat orang gitu, jadi negara juga bisa di sektor swasta, nanti juga niaga kemungkinan besar kalau misalkan sesuai dengan bidangnya bisa juga di sektor publik ya. Iya bener-bener, di BUMN juga banyak sih, kalau di niaga itu biasanya ada di kimia pharma gitu-gitu kan, karena juga emang sebenarnya prospek administrasi luas banget. Jadi kalau kalian lihat nih di kualifikasi pekerja, itu ada jurusan administrasi bisnis, administrasi negara, sama administrasi fiskal guys. Jadi kita juga ada special hiring biasanya gitu, jadi kalian nggak usah khawatir karena nggak usah lah mikirin perspektif orang yang tidak-tidak gitu kan nyasar ya. Dan juga kalian nggak usah takut, jadi kalian bener-bener fokus aja untuk mempersiapkan diri. Belajar, berdoa, terus juga jangan lupa minta restu orang tua supaya masuk via UI ya kan. Nah jadi kalau kalian misalnya masih bingung nih tentang via UI, gimana nih Sarah? Jangan lupa banteng sosial media kita ya. Iya betul-betul, kalau kalian mau tahu info yang lebih lanjut tentang via UI, bisa follow instagramnya via UI, via.ui dan tiktoknya juga via.ui atau kalian bisa langsung aja DM ke instagram atau tiktok, karena adminnya itu pasti fast restu. Mamah banget ya, dan segala pertanyaan kalian tentang via UI itu bakal dijawab guys sama admin di instagram dan tiktok via UI. Betul-betul. Betul, jadi jangan lupa terus berdoa dan belajar, kami tunggu di via UI. Dadah! Dadah!